Halo teman-teman semuanya, welcome back to Duniahara, hari ini kita mau main game Sakura ya Wah hari ini aku happy sekali Mio, hah kenapa happy kak? Pokoknya aku happy Mio, tung tung tak tung tak tung tak tung tak Mio udah siap belum makannya Mio? Aku sudah lapar nih Mio lagi tunggu ayamnya siap nih kak Oh lama sekali Mio, aku dari tadi sudah kelaparan Dan kak Sakura kenapa gak bangun-bangun ya Mio? Iya nih kak, kak Sakura dari tadi gak enak badan makannya Mio yang masak Tapi kenapa ayamnya aneh ya kak? Oh aneh kenapa Mio? Lihat itu kak, warnanya kenapa jadi seperti itu? Makanya Mio bingung kak Wah iya Mio, kenapa merah sekali? Aku gak pernah makan ayam semerah itu Mio Dan baunya, oh agak aneh Mio Iya kan kak, Mio bingung nih kak Emangnya kamu dapat ayam ini dari mana Mio? Mio dapat dari kulkas kak Oh dari kulkas? Iya kak, sepertinya sudah diracik sama kak Sakura deh kak Wah sudah diracik sama kak Sakura Hmm, mencurigakan nih Mio Hah, mencurigakan kak? Iya ya, jangan-jangan kak Sakura pakai ramuan-ramuan aneh nih Jadinya ayamnya jadi merah seperti ini Wah aku gak berani makan nih Mio Hah, kakak gak mau makan? Iya ya aku gak berani makan Tapi aku sudah lapar sekali nih, gimana dong? Atau kita cari makan di luar aja ya Mio? Em, jadi ini Mio matikan aja ya kak? Iya ya deh Aaaaah, apa ini? Apa yang terjadi? Perutku, perutku kenapa seperti ini? Kenapa? Apakah ini mimpi? Tapi, tapi sepertinya bukan mimpi deh Yuta! Mio! Kenapa ini? Aduh, aduh perutku sakit Sakit Sepertinya, sepertinya sudah kontraksi deh Aku, aku sudah mau melahirkan Wah Mio, kak Sakura teriak tuh Ada apa ya Mio? Iya kak, ada apa ya? Keras sekali kak Kak Sakura, kenapa kak? Huh? Kakak? Apa yang terjadi kak? Huh? Itu? Perut kakak kenapa? Aku, aku gak tau kenapa ini bisa terjadi Kenapa aku bisa hamil? Huh? Kak Sakura hamil, perutnya besar sekali Perasaan semalam kakak belum hamil Tapi kenapa satu hari aja langsung bisa hamil kak? Aku bingung, gimana ini? Dan perutku sakit sekali Ayo-ayo kita ke rumah sakit kak Ayo kita naik mobil aja kak Tapi, tapi aku takut kalau bergerak nanti Anakku lahir Oh, gimana ini Mio? Kakak, kita ke rumah sakit aja kak Kita panggil ambulan kak Kak Sakura, kami pergi ke rumah sakit dulu Panggil ambulan gimana? Eh, iya, iya cepat ya Jangan lama-lama Soalnya ini sakit sekali Iya, iya kak Ayo Mio, ayo Mio Ayo, oh kak Sakura kenapa ya Mio? Kenapa tiba-tiba bisa melahirkan dalam waktu semalam Mio? Iya kak, bapaknya siapa ya kak? Oh, aku juga bingung Mio Jangan-jangan kak Taiga ya Mio Wah, bisa jadi kak Apa mungkin selama ini dia menyembunyikan perutnya dari kita Mio? Tapi, tadi sepertinya kak Sakura kaget sekali deh kak Dia bilang tiba-tiba dia hamil Oh, iya juga ya Wah, aneh sekali nih Ini sebuah misteri Masa sih bisa ada orang yang melahirkan dalam waktu sehari langsung besar dan memelahirkan Mio? Nah, itu dia dokternya Ayo kita bilang sama dokter Dokter, dokter Ada yang gawat nih, ada yang gawat Hah, apa yang gawat? Aku, kakakku mau melahirkan nih Tolong dibantu untuk panggilkan ambulan Aduh, aduh Sopirnya lagi gak ada nih Dan aku sedang menunggu seseorang juga yang penting Orang itu sedang kecelakaan dan butuh bantuan segera Tapi, gimana kakakku mau melahirkan? Tapi, aku bukan dokter untuk melahirkan Tapi, disana ada ambulan Boleh gak aku pinjam ambulannya aja? Emangnya kamu bisa bawa ambulannya? Bisa dok, aku bisa bawa ambulannya Dan rumah kami dekat kok Oh, rumah kalian dekat ya? Iya, rumah kami dekat Kami mau jemput kak Sakura dulu Soalnya ini urgent sekali Iya dok, boleh ya dok? Iya, iya, iya deh Nah, disitu dia ambulannya Mio Ambulan yang mana ya Mio? Wah, ambulannya sepertinya yang ini Ada isinya deh kak Iya, di belakangnya sepertinya ada isinya Oh, ada orangnya juga Mio Tapi, oh, kita ambil yang ujung sana aja ya Mio Iya kak, ambil yang ujung aja Nah, yang di ujung sini agak beda dari yang lainnya Nah, kita naik yang ini aja Ayo cepat buruan Mio Iya, iya kak Wah, kak Sakura Semoga dia belum melahirkan Jangan-jangan dia malah melahirkan di rumah Mio Wah, semoga kita masih sempat kak Ngomong-ngomong kak Sakura jadi mama dong kak Iya, kak Sakura jadinya Kalau siap melahirkan berarti dia jadi mama Dan ada bayinya Wah, kira-kira bayinya perempuan atau laki-laki ya Mio Mio mau perempuan kak Oh, aku mau laki-laki Coba ya Siapa yang menang nanti traktir ya Mio Iya kak Kak Sakura Oh, kak Sakura masih ada di dalam gak ya Kak Sakura, kak Sakura Aku udah bawa ambulannya nih kak Sakura Oh, kak Sakura Apa yang terjadi? Kenapa basah semua disini? Eh, air Air ketubanku pecah Oh, air ketuban Air ketuban itu apa Mio? Air ketuban itu untuk melindungi bayinya kak Gak boleh sampai kering atau habis Waduh, waduh, gawat Gimana ini, gimana? Udah bocor ya kak Iya, aku bingung Aku gak berani gerak Kak Sakura, tunggu disini kak Aku mau pergi ke ambulan dulu Kakak Emangnya kakak mau ambil apa kak? Oh, aku mau ambil kursi roda dulu Mio Sepertinya di dalam ambulan ada kursi roda deh Coba aku cek dulu Sepertinya di belakang sini Oh, dimana ya? Oh, ini dia, ini dia Nah, ini dia kursi rodanya Wah kak, warna pink ya kak Oh Mio Kenapa malah kamu yang duduk Mio? Iya kak, Mio mau tes dulu kursi rodanya kak Mio mau tes, nyaman gak kak? Ya ampun, nanti kamu turun ya Kalau kak Sakura mau naik Iya, iya deh kak Nah, ayo masuk kak Kak Sakura, ayo duduk disini aja kak Sakura Hah? Aku duduk disana Iya, iya Biar aku yang dorong aja Mio, ayo buruan Kita ke ambulannya sekarang Em, hati-hati ya Iya kak, aku hati-hati Tapi kak, kenapa kakak bisa hamil kak? Emangnya kakak selama ini menyembunyikannya dari kami ya kak? Em, enggak, enggak Bukan seperti itu Hah? Jadinya kenapa kak? Em, aku tiba-tiba hamil Ini aku gak tau Semalam kan aku belum hamil Tapi sekarang kenapa aku bisa hamil besar? Oh, berarti tiba-tiba ya kak? Iya, iya Aduh, udah sakit sekali nih Tolong aku Iya, iya kak, iya kak Ini, ini udah sampai Kita udah sampai Kakak, kita malah nabrak Oh, iya, iya Mio Ini aku parkir disini aja deh Wah, wah, wah Ada yang memelahirkannya Dimana, dimana yang memelahirkan? Disini, disini yang memelahirkan Wah, ternyata Sakura yang memelahirkan Kenapa kamu bisa hamil, Sakura? Oh, kak Taiga Kakak jadi dokter ya? Iya nih Aku kan memang dokter Oh, akhirnya kak Sakura sampai juga ya di rumah sakit Aku deg-degan sekali Aku takut terlambat nih Iya kak Tapi ngomong-ngomong dokter Taiga ya kak? Iya, kak Taiga jadi dokter nih Dan kak Taiga sepertinya kaget Karena kak Sakura tiba-tiba memelahirkan nih Yuta, Yuta Oh, Atom, Atom Kalian datang? Iya Yuta, siapa mau melahirkan? Iya, siapa mau melahirkan? Kak Sakura tiba-tiba mau melahirkan Kak Sakura hamil Iya, tiba-tiba dia hamil dalam waktu sehari Aku juga bingung Yang mana ya tadi Mio? Hah? Mio juga gak tau kak Coba kita cek satu-satu deh Apa yang ini? Wah, bukan Yang ini ada yang mau melahirkan juga Wah, tapi kenapa diambulan melahirkannya dok? Iya nih, soalnya di dalam lagi rusak Oh, berarti di dalam lagi rusak ya Wah, kakak semangat kak Iya, iya Aku udah sakit sekali nih Ayo kita lihat yang lain Lihat yang lain Oh, mau lihat yang lain? Baiklah, coba kita lihat yang di sebelah sini Wah, ternyata yang di sini Kak Sakura Kak Sakura, gimana? Oh, aku lagi periksa denyut jantungnya nih Oh, denyut jantungnya? Iya, sebelum lahiran Kita harus periksa denyut jantung dia dan bayinya dulu Apakah sehat atau enggak? Oh, iya, iya Tapi aku aneh nih Oh, kenapa aneh? Iya, denyut jantungnya dan semuanya aneh Oh, aneh? Wah, kakak Mungkin karena hamilnya cuma satu hari, kak Oh, kalau aneh gitu Bayinya gimana ya, Mio? Iya nih, kak Gimana ya bayinya? Coba kita lihat yang sebelah sini Wah, ini bukannya boneka squid game Eh, ah, ah, ah Ayo, bu, ayo, bu Oh, mau melahirkan juga ya? Iya, iya, dia mau melahirkan Sepertinya bayinya banyak Wah, boneka squid game juga mau melahirkan nih, Mio Wah, kita bisa lihat boneka squid game melahirkan ya, kak Iya, iya Nah, semangat ya, kak Iya, aku lagi semangat nih Aku juga mau melahirkan Aku mau melahirkan Oh, kalian mau melahirkan? Kalian kan laki-laki Yang melahirkan itu perempuan Iya, yang melahirkan itu perempuan Tapi aku mau jadi papa Iya, jadi papa Oh, kalian ini aneh-aneh aja Nah, ayo coba kita masuk Kita tunggu di dalam aja nih Mio mau minum, kak Oh, iya Kita sambil beli minuman Kita duduk di sini ya Nah, mau minum apa, Mio? Mau minum green tea, kak Baiklah, aku akan belikan juga Nah, ayo duduk-duduk Wah, kakak Kira-kira, kak Sakura Kalau bayinya seperti itu Anaknya seperti apa ya, kak? Jangan-jangan Bayi kak Sakura itu adalah Bayi ajaib, Mio Hah? Bayi ajaib Bayi ajaib Bayi ajaib Iya, soalnya hamilnya Cuman satu hari Nah, kira-kira Bayi itu bisa seperti apa, Mio? Iya juga ya, kak Nunjuk jantungnya tadi aneh Iya Uh, kak Sakura Emangnya dia ngapain? Atau jangan-jangan Karena ayam aneh itu, Mio? Hah? Ayam yang merah itu ya, kak? Iya Dia aneh-aneh Jadinya dia malah hamil Oh, ada suara bayi Iya, kak Itu bayi yang mana, kak? Coba kita tanyakan dulu Bayi siapa? Oh, kak Sakura Kakak melahirkannya Iya nih Dia sudah melahirkan Oh, tapi bayinya di mana? Bayinya dibawa dulu ke situ Sama perawat Oh, bayinya sudah dibawa ya? Oh, kak Sakura Selamat ya, kak Bayinya laki-laki atau perempuan? Oh, kalian lihat aja sendiri Yeay Sudah lahir, sudah lahir Ayo, kak Kita cari bayinya, kak Iya, ayo kita pergi lihat bayinya Tapi di mana ya bayinya? Di sini ada bayi Oh, di situ ada bayi Coba aku lihat Oh, iya ada bayi Wah, ini bayinya perempuan Tapi Sepertinya nggak mirip sama kak Sakura deh Coba aku lihat yang satu lagi Wah, yang ini bayinya laki-laki Jadinya Bayi kak Sakura yang mana, kak? Oh, aku juga nggak tahu nih, Mio Kita harus tanya sama perawatnya Tapi menurutku yang ini, Mio Yang laki-laki Mio mau yang perempuan, kak Tapi yang perempuan nggak mirip, Mio Tapi yang laki-laki ini juga nggak mirip, kak Wah, bayiku Akhirnya kamu lahir Mama sayang sama kamu Iya, mama Aku sayang sama mama juga Wah, wah, wah Dia sudah bisa ngomong ya Iya nih, dia bisa ngomong Dia bayi yang pintar kan Wah, ini sih namanya bayi ajaib Wah, bayiku memang spesial Sekarang mama kasih kamu nama ya Namamu adalah Bobo Oh, kak Sakura Kakak sudah bisa jalan Oh, ini dia bayinya ya, kak? Iya, ini dia bayi kakak Namanya Bobo Oh, kita salah Mio Kita kira tadi yang di dalam ambulan Ternyata ini dia bayinya Tapi, kenapa bayinya gede ya, kak? Iya, bayinya gede ya, kak? Emangnya bayi ini baru lahir ya, kak? Iya, ini memang bayiku Dan dia bayinya pintar Bisa ngomong Dan juga cepat besar Oh, bayinya bisa ngomong Iya, coba kamu panggil kakak Kakak? Hah? Iya, dia bisa ngomong Wah, keren sekali, keren sekali Kakak, aku boleh gendong gak? Emangnya kamu bisa? Bisa, bisa Em, nanti ya aku kasih kamu gendong Sekarang aku mau gendong dulu nih Mama, itu siapa? Oh, itu Kak Yuta sama Kak Mio Nanti kamu main sama mereka ya Iya, Mama Em, Taiga, kamu tolong bawain kami pulang dong Hah? Sudah mau pulang, Sakura Iya, sepertinya aku sudah sehat Wah, cepat sekali Wah, Kak Sakura Apa yang terjadi ya ini? Semuanya serba cepat Kakak tiba-tiba hamil Tiba-tiba melahirkan Dan sudah sehat Dan sekarang Bayi kakak sudah bisa bicara Iya nih, bayi ajaib ya, kak? Iya, bayi ajaib Wah, aku mau gendong Aku mau gendong Ah, kamu mau gendong ya, Yuta? Iya, iya Kali ini aku yang gendong ya Nah, sekarang sudah sampai rumahmu, Sakura Iya, makasih ya No, aku yang gendong Aku yang gendong Kak Sakura, sini, kak Aku yang gendong, kak Aku mau gendong si Bobo Aku mau kasih lihat rumah kita, kak Aku mau kasih tunjuk dia Kamar kita, kak Oh, iya, iya Ini dia Hati-hati ya gendongnya Iya, iya, kak Tapi jangan sampai dia jatuh ya Iya, iya, kak Tenang saja Sini, kak Halo, Bobo Selamat datang Ini dia rumah kita, Bobo Kamu mau lihat rumah kita, kan, Bobo? Iya, Bobo Mau lihat rumah kita nih? Rumah kita cantik ya? Iya, rumah kita cantik Dan juga besar Nah, Bobo Ayo kita masuk Siap-siap ya Oh, iya, di dalam juga ada si Kitty Itu kucing kita Eh, Kitty Kucing Iya, si Kuti kucing Miaw 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 Wah, si Bobo lucu sekali ya Nah, kita mau letakkan si Bobo di mana nih, Mio? Wah, iya, kak Kamarnya yang mana ya? Apa kamarnya Kak Sakura, kak? Nah, ini dia ruang keluarga kita Dan juga dapur kita Eh, mamam Mamam Oh, kamu mau mamam ya? Iya, mamam Mamam Kamu siapkan tempat tidurnya dulu ya, Mio? Iya, iya, kak Nah, Miaw mau pasang baby bednya dulu Eh, apa di sini aja ya? Nah, ini dia baby bednya Kakak, baby bednya sudah siap, kak Oh, sudah siap? Baiklah, kalau gitu ini tempat tidur baru mu, Bobo Semoga kamu suka ya Iya, Bobo suka, cantik Tapi Bobo gak mau Bobo Oh, kamu gak mau Bobo? Iya, gak mau Bobo Bobo mau main? Wah, dia mau main nih, Mio Hah? Mau main, kak? Bobo, kamu gak lapar? Bobo mau main dulu Terus Bobo inum cucu Wah, dia mau main dulu, katanya Mio Oh, iya, Bobo Aku mau bawa kamu ke satu tempat, Bobo Kamu pasti suka, Bobo Kakak, kakak mau bawa kemana, kak? Aku mau bawa dia jalan-jalan dulu sebentar, Mio Tapi nanti kak Sakura marah, kak Kalau babynya dibawa, kak Oh, kamu tenang aja Kak Sakura lagi di sana ngobrol sama kak Taiga Ayo-ayo kita pergi, Mio Nah, Bobo Ayo kita berangkat Bobo, kamu belum pernah jalan-jalan di kota Sakura, kan, Bobo? Iya, kakak Belum pernah, kotanya besar ya Iya, besar sekali Dan di situ ada tempat main yang bagus Kamu pasti suka Nah, ini dia tempatnya Coklat Kinder Joy Aduh, aduh, aduh Kita malah terbalik Oh, kakak Kita balik Iya, kita terbalik nih Untung aja kita gak apa-apa ya Nah, ayo turun Gimana, gimana Kamu suka gak? Oh, cantik Bobo Cuka Cuka sekali Di sini Cantik sekali ya Iya, di sini cantik sekali Lihat itu Namanya Kinder Joy Kamu sudah pernah cicip belum? Belum? Belum pernah Bobo Boleh coba gak? Oh, boleh coba gak ya? Wah, kak Sakura bisa marah gak ya? Atau kalau cuma coba sedikit Boleh gak ya? Eh, nanti deh aku tanya sama kak Sakura dulu ya Halo teman-teman Sampai di sini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe, like, dan share ya Dadah Wah, aku senang sekali nih Kak Sakura punya baby Dan babynya bisa bicara Lucu sekali Bayi ajaib Eh, Bobo Bayi ajaib? Iya Bobo Kamu bayi ajaib Bobo Soalnya kalau bayi baru lahir Kan gak bisa bicara Dan kamu cuma sudah pakai baju Bobo Oh, kakak Yuta Celing-celing bawa Bobo Jalan-jalan ya Wah, kamu happy ya Berikutnya, mau kemana ya?